Om Swastiastu Sehari setelah Hari Raya Saraswati atau Redi Pine, buku Sinta disebut dengan Banyu Pinaruh. Saat Banyu Pinaruh, masyarakat Hindu di Bali akan melaksanakan upacara pelukatan ke sumber mata air, baik ke pantai maupun kaed lebutan. Panglukatan Banyu Pinaruh merupakan panglukatan buwana agung dan buwana alit berkat penurunan Tirta Sanjiwani. Banyu Pinaruh berasal dari katauruh yang berarti mengetahui atau menyadarkan diri, sehingga dengan pengetahuan jadi bijaksana. Katanya, pelukatan Banyu Pinaruh dengan pelukatan lainnya menurutnya berbeda, di mana penglukatan biasa biasanya disesuaikan dengan apa yang menjadi tujuan, sementara penglukatan Banyu Pinaruh ini erat, kaitannya dengan turunnya ilmu pengetahuan. Sementara itu, menurut Ida Panditampu Jaya Acaryananda, Banyu Pinaruh ini memiliki arti ar pengetahuan. Mohon Tirta Amerta, setelah kemarin kita merayakan Hari Raya Saraswati, kata Ida. Ida menambahkan, pengetahuan akan terjadi apabila diri kita telah bersih dan akan dialirkan melalui Tirta Amerta ini. Setelah kemarin kita merayakan Hari Raya Saraswati, kata Ida. Ida menambahkan, pengetahuan akan terjadi apabila diri kita telah bersih dan akan dialirkan melalui Tirta Amerta ini. Karena bagaimanapun juga dari segi aspek mistik dan magis, bahwa sesungguhnya segala malah, dosa, papa, pataka, witna itu bisa dihanyutkan melalui kehadiran Dewi Gangga di bumi. Seperti apa yang ada dalam kisah Adi Parwa, di mana teruatnya 60.000 anak Prabu Sagara. Karena berani kepada resi kapila, maka dengan demikian, hanya dengan menurunkan Gangga ke 60.000 anak Sagara diruat untuk menuju pada kehidupan keabadian, kata Ida. Keabadian yang dimaksud Ida adalah Amerta Kamandalu, Amerta Sanjiwani, dan Amerta Pawitra. Saniskara Umani suatu gunung adalah hari raya Saraswati, yaitu hari turunnya ilmu pengetahuan, yang di mana pengetahuan itu adalah tikal bakal kehidupan manusia. Kehidupan manusia yang perlu menelarkan. Suatu peradaban. Adab adalah suatu kata di mana kehidupan manusia berkembang sedemikian rupa menjadi suatu sistem yang terorganisir dan terdapat unsur-unsur modernitas di sana. Modernitas dalam hal. Ini adalah suatu keadaan yang mengarah pada sistem-sistem berisikan pengetahuan. Hari Saraswati adalah cikal bakal turunnya ilmu pengetahuan itu. Ilmu pengetahuan yang mengubah cara pandang berpikir. Manusia menjadi lebih manusia. Itu menjadi suatu hal yang dapat dikatakan sebagai kesejatian hidup, dan kesejatian hidup membuat manusia menjadi beradab. Makna Hari Banyu Pinaruh, Redi Pahim Sinta adalah Hari Banyu Pinaruh, yaitu bagaimana setelah ilmu pengetahuan itu turun, saatnya lah menerima dengan rasa bangga pada diri bahwa kita telah memiliki pengetahuan tentang kesejatian hidup itu. Banyu Pinaruh yang berarti harga waruh atau air pengetahuan yang mengalir. Kenapa air? Dalam hal ini, diharapkan manusia berperan sebagai air yang mengalir dalam menjalani kehidupan. Banyu Pinaruh adalah sebagai pensucian diri telah didapatkan atau teraliri pengetahuan yang ada untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran kalayak. Dan awal diterimanya pengetahuan itu berbarengan dengan awal bergantinya wuku menjadi awal kembali. Jadi pengetahuan itu digunakan untuk sewaktu wuku itu kembali menemukan awalnya kembali di masa yang akan ada nanti. Makna Hari Soma Eribeg Soma Ponsinta adalah Hari Raya Soma Eribeg. Soma Eribeg masih berhubungan erat dengan Hari Raya Saraswati, di mana Soma Eribeg adalah hari bagaimana. Pengetahuan itu paling tidak bisa digunakan untuk tetap membuat dapur tetap ngebul. Dalam hal ini adalah bagaimana pengetahuan itu diisyaratkan bisa digunakan untuk kemakmuran diri serta keluarga. Pengetahuan yang berguna bagi halayak akan berguna pula menciptakan kemakmuran bagi yang berpengetahuan itu. Untuk itu, sekehandaknya manusia mau mencari pengetahuan serta belajar pengetahuan itu. Dipergunakan untuk membuat sekarung beras tetap ada di dapur sebagaimana kemakmuran hidup itu tercipta pada dasarnya. Pakem-pakem yang ada adalah agar pengetahuan itu digunakan sesuai dengan kebenaran atau dharma serta berhubungan dengan swadharma masing-masing pemilik pengetahuan itu. Pengetahuan tentang bagaimana swadharma itu terbentuk adalah bagian dari bagaimana pemilihan bagian diri. Makna harisabomas anggara wajisinta adalah harisabomas yang juga bagian dari hari saraswati. Harisabomas adalah hari di mana mas itu menjadi suatu kemuliaan diri ini dengan menggunakan Pengetahuan Pengetahuan itu adalah yang membuat suatu kemuliaan diri itu sendiri. Ini adalah sambungan dari somaribik yang menjadikan diri suatu kebahagiaan lahir yaitu adalah suatu saat batin itu terpenuhi dengan pengetahuan itu sendiri. Batin yang tersendiri menjadi kemuliaan sejati Raja sebagai yang mengatur keadilan terhadap jiwa disebut juga siwatwara sebagai mahkota yang berarti juga suatu kemuliaan itu sendiri. Pengetahuan yang diberikan dan dimanfaatkan langsung atau tidak langsung mendirikan suatu kemuliaan yang meraja pada diri sendiri. Batin yang termanifestasikan menjadi suatu yang terpenuhi dengan mendapatkan suatu kemuliaan. Dari lahir kita lahir mulia jadi sabomas adalah memperingatkan bahwa pengetahuan itulah yang membuat kita mulia apa adanya seperti pengetahuan itu sendiri. Makna Hari Pagruesi setelah mencapai kebahagiaan lahir batin maka sampailah kita pada bagaimana mengajakkan hal tersebut. Menjadikan itu tonggak kehidupan yang tiada pernah tergerus oleh zaman dan waktu. Peja dari besi yang berarti suatu bagian perlindungan dari apa-apa yang telah dicapai. Buddha Kliwon Sinta merupakan jatuhnya Hari Pagruesi. Pagruesi merupakan juga arti dari deretan-deretan Hari Raya Saraswati menuju Hari Tumpet Landat. Setelah pada akhirnya sampai ke Pagruesi maka kemuliaan serta kebahagiaan lahir menjadi suatu yang tetap ada pada jiwa-jiwa manusia yang tercahayakan pada Hari Raya Saraswati tersebut. Dan mari kita tonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa di-subscribe dan nyalakan tanda loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.